Sementara Tumirsa, sejumlah warga yang menjadi korban awan panas guguran Gunung Semeru menolak area-area lokasi yang berarah di desa Sumber Mujur. Pemerintah Kabupaten Lumajang beralasan pemilihan lokasi itu telah melibatkan para ahli geologi dan aman dari bahaya erupsi Gunung Merapi. Lahan seluas 80 hektare di desa Sumber Mujur, kecamatan Candipuro, Lumajang inilah yang akan menjadi tempat relokasi pengungsi Semeru. Puluhan prajurit TNI ini dikerahkan untuk mempersiapkan dan meratakan lahan milik perhutani siang tadi. Pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan pembersihan lahan selesai dalam waktu dua minggu dan dilanjutkan dengan pembangunan hunian sementara untuk pengungsi yang dilakukan secara bertahap dalam kurung waktu tiga bulan. Sejumlah pengungsi yang menolak area-area lokasi akan diberikan edukasi dan memastikan lokasi aman dari bahaya erupsi Gunung Semeru. Dan Ororombo, Surat Menteri Kehutanan sudah keluar. Ada berapa kakak mungkin? Kakak masih dinamis, masih terus pendataan. Dan satu-dua hari ini kita pilih lokasi itu sudah dengan pertimbangan berbagai pihak, terutama badan biologi yang sudah survei lokasi itu. Berarti dipastikan aman? Ya, pasti aman. Sementara itu, status Gunung Semeru hingga hari ini masih berstatus level 3 siaga dan terpantau aktivitas Gunung Semeru terus meningkat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, INews, melaporkan.